Petugas kepolisian Polsek Gubeng, Surabaya menangkap sindikat uang palsu. Dua orang pelaku berperan sebagai pembuat dan pengedar uang palsu. Pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dan hingga saat ini telah terjual 55 juta uang palsu. Terbongkarnya sindikat uang palsu ini berawal dari ditangkapnya salah seorang pelaku yang membayar hotel di kawasan Kalibokor, Surabaya menggunakan uang palsu. Pihak hotel yang mengetahui adanya uang palsu kemudian melaporkan ke Polsek Gubeng. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, ia menyebut bahwa uang palsu pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 29 lembar yang tersimpan di dompetnya didapat dari seseorang di kota Malang. Dari pengembangan ini, polisi pun langsung menangkap pembuat uang palsu itu dengan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah berjumlah 222 juta rupiah. Pada polisi, pelaku mengaku sudah memproduksi uang palsu selama tiga bulan. Memperlanjutan lurkan di antara yang tadi saudara AS itu berminat dan sudah dua kali transaksi. Transaksi pertama itu kalau tidak salah 100 ribu ya? 100 ribu itu tukar dengan 500 ribu. Yang kedua, 1 juta 200 ribu diganti dengan uang palsu 5 juta. Nah, dengan 5 juta itu sasarannya, sasarannya itu biasanya warung-warung kecil. Ya, maka saya bilang, aku kakasian sama dengan orang-orang yang memang susah punya warung kecil, sama dengan beli dengan uang palsu.